Sidang Perdana Setia Novanto terkait dengan kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan digelar Rabu mendatang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menegaskan, pra-peradilan yang diajukan Novanto akan gugur jika sidang di pengadilan Tipikor dimulai. Nah, oleh karena itu pengadilan itu proses untuk mengklarifikasi semua hal, apakah beliau dizolimi atau tidak. Kan pengadilan itu juga proses untuk membela diri kan, jadi bukan hanya didakwa kemudian beliau diem kan.